Pemirsa sebanyak tujuh pekerja kontrak perkebunan swasta di Kabupaten Serdang Bedagai dipecat dan diusir paksa dari rumah tempat tinggal mereka tanpa diberikan pesangon. Ketujuh karyawan ini berharap, Dinas Tenaga Kerja menindak tegas manajemen PT Sri Rahayu Agung selaku pemilik perkebunan karena pemecatan yang dilakukan dianggap tidak manusiawi. Tanpa surat pemberitahuan dan alasan yang jelas, sebanyak tujuh orang pegawai penderes karet perkebunan PT Sri Rahayu Agung dipecat dan diusir secara paksa dari rumah tempat tinggal yang disediakan perusahaan untuk mereka tempati. Dalam video amatir warga memperlihatkan salah satu anggota keluarga pekerja kebun menangis histeris saat pihak manajemen kebun mengusir dan meminta karyawannya yang dipecat selasa siang untuk segera mengosongkan rumah yang selama ini mereka tempati. Ketujuh pekerja kebun penderes getah pohon karet milik perkebunan swasta PT Sri Rahayu Agung mengaku sudah bekerja di perusahaan perkebunan ini selama delapan tahun. Mereka bekerja dengan sistem outsourcing melalui perusahaan PT Sumber Berkat Pelita. Para pekerja yang dipecat ini sebelumnya sudah mengadukan permasalahan mereka kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serdang Bedagai. Namun pihak perusahaan selalu menghindar dari surat panggilan mediasi yang dilayangkan Dinas Tenaga Kerja. Kami diperhentikan tanpa ada pesangun Pak. Ada berapa orang? Kami semalam ada tujuh orang Pak. Tujuh orang dipecat? Iya. Yang tidak ada apa mengajukan proses itu gimana atau perusahaan? Ada Pak. Tapi perusahaan mengelak. Berapa lama Pak? Bekerja. Bekerja sudah lapan tahun Pak. Lapan tahun. Sebagai buru apa? Buru penderes Pak. Sekarang harapannya gimana? Harapan kami Pak. Kami sebagai apa karyawan selama tujuh tahun itu saya minta hak kami bisa dikasih pesangun lah. Kan gitu aja lah. Para karyawan yang di PHK yang kini harus tinggal menumpang di rumah kerabat mereka berharap. Dinas Tenaga Kerja mendesak pihak perkebunan membayar pesangun mereka. Dari Serdang Bedagai Wahyu Rustandi, Ainews melaporkan.